Halo, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah hadir belum Pak Muji? Belum, belum Pak, belum hadir. Mungkin baru connecting kungen barangkali begitu. Yang saya hormati Pak Muji Adna, selaku agir Kepala Sekolah Bidang Seswaan, dan juga Pusri, hadir belum Pusri? Selaku agir Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Bapak Ibu Staf, dan juga Pak Rekan-Rekan, Bapak Ibu Guru, yang saya hormati pula. Dan anak-anakku kelas 7, 8, dan 9, yang hari ini baru masuk partisipan 111-112 seswa. Mudah-mudahan terus berlanjut, baru masuk ke Jum. Alhamdulillah, Bapak-Ibu semua, kita dalam keadaan sehat, wafiat, Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan literasi aktualisasi. Anak-anakku, kebetulan tugas utama di kelas 91-98, nanti yang sudah ditunjuk wali kelasnya, nanti yang akan dipimpin langsung moderator oleh Ibu Ginting, nanti mohon disiapkan dengan baik supaya biar tampil yang prima. Nah, gitu Bapak Ibu, rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca bahas malam bersama-sama dulu, yang muslim, yang namun sesuai dengan agama masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, kita akan serahkan ke moderator kita, pemandu kegiatan literasi kita, Ibu Salina Ginting MM. Yang kami hormati, Ibu Ginting, mohon disilahkan, Ibu Ginting. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini, kita sudah jadwalnya aktualisasi literasi. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 109 Jakarta, Bapak Dr. Andrus Muhammad Toib Ali NMPD. Yang saya hormati, Bapak Ibu, Wakil Kepala SMP Negeri 109 Jakarta, Bapak Ibu Staff, Bapak Ibu Guru, para orang tua siswa kelas 7, 8, 9 yang pada saat ini mendampingi para peserta didik, dan anak-anakku peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang Ibu banggakan. Pada hari ini, kita sudah jadwalnya untuk aktualisasi literasi. Dan tidak terasa kita sudah memasuki semester genap. Dan mungkin anak-anak sudah menyiapkan, dan mungkin sudah membaca banyak buku-buku yang akan disampaikan. Sebelum Ibu menyuruh anak-anak untuk melakukannya, Ibu akan membuka dengan sebuah pantut. Pantutnya mantep ini. Beli sayur, pergi ke pasar. Canggap. Beli semangka tanpa biji. Wih, susah itu. Jika ingin jadi pintar, jangan lupa berliterasi. Sekarang, anak-anak yang sekarang adalah kelas 9 ya, Pak? Ya, betul. Mungkin hari ini yang pertama adalah kelas 91. Kelas 91 sudah siap? Kelas 91, Yasmin Farah. Ada Yasmin Farah? Yasmin, siapa namanya, Bu Gintri? Yasmin Farah. Yasmin Farah, sudah saya bilang kok barusan ya. Yasmin Farah. Yasmin. Yasmin, sudah ada? Halo, belum ada. Berdasarkan nama, belum ada, Bu. Kalau belum ada ya. Kelas 92, Yustisi Valeria. Yustisi. Kelas 91 nanti menyusul ya? Oh iya, Bu Rima. Makasih. Yustisi. Ya, Bu. Yustisi. Ada apa? Ada Yustisi, sudah ada ya, ini. Ya, silahkan, nak. Untuk mengaktualisasi literasi pada hari ini. Yang sudah saya baca adalah buku Gus Bams, edisi Tetangga Hantu, yang ditulis oleh R. L. Stein, dan merupakan buku fiksi koror. Buku ini menceritakan tentang tokoh utama yang bernama Hana, dan dibuai dengan Hana yang mimpi bahwa dia terjebak di rumahnya yang kebakaran. Lalu saat ia terbangun, dan ia kembali ke rutinitas seperti biasanya, ia bertemu dengan seorang anak bernama Denny, yang mengaku sudah tinggal di sebelah rumahnya untuk waktu yang cukup lama. Namun di sini Hana itu tidak percaya, karena ia yakin rumah sebelahnya itu adalah rumah kosong, yang tidak ditinggali lagi oleh pemilik sebelumnya. Lalu pada saat ia sedang menyerti Denny, karena ia mencurigai bahwa Denny adalah hantu, ternyata Denny merupakan teman satu sekolahnya. Dan di sini ia jadi tambah yakin bahwa Denny adalah hantu, karena dia tidak pernah berpapasan dengan Denny, dan ia selalu dihantui oleh mimpi-mimpi yang memperingati dia untuk menjauhi Denny. Lalu pada suatu hari, saat dia sudah akrab dengan Denny, dan ia sudah tidak percaya lagi bahwa Denny adalah hantu, waktu itu Hana sedang bermain dengan Denny dan Denny terpleset dan jatuh. Dan pada saat Hana ingin membantunya, Hana tidak dapat memegang badannya Denny sama sekali, tangannya menembus badan Denny, dan Denny pun yang kaget kabur ke rumahnya, dan Hana pun juga kaget, terkejut. dia kabur ke rumahnya, dan saat ia kabur ke rumahnya, rumahnya hanyalah rumah yang kosong, di sana tidak ada ibunya, tidak ada ayahnya, tidak ada kedua adiknya. Dan ia pun menguping pembicaraan tetangganya, yang ingin menjual rumah Hana kepada calon pembeli, dan berkata bahwa ada tragedi kebakaran 5 tahun lalu, yang menewaskan sekeluarga bernama Hana, kedua adiknya, dan ayah dan ibunya. Pada saat itu Hana kaget, dan ia sadar bahwa orang yang selalu menghantui mimpinya adalah hantu Denny, yang ingin membunuh Denny, sehingga hantu Denny ini agar bisa lahir lagi jadi manusia, dan Denny terperangkap di dunia arwah. Dan pada saat itu, Denny terjebak di rumah yang kebakaran, akibat keusilan dua temannya, dan ia pun tersesak dan terjebak, ia tidak bisa keluar, dan di situ Hana yang menyelamatkan dia, dengan kesakayaan karena dia adalah hantu, dan tidak bisa membuat apa-apa pun. Lalu pada saat itu juga, Denny yang sudah diselamatkan oleh Hana, tidak dapat lagi melihat Hana. Dan ia terus meneriakan nama Hana untuk berterima kasih, karena ia yakin yang menyelamatkannya dari kebakaran rumah itu adalah Hana. Dan cerita pun diakhiri oleh Hana, yang ternyata masih berada di tempat yang pertama, tidak meninggalkan Denny sama sekali, kemudian di situ Denny sudah tidak lagi dapat melihat dia, dan orang-orang di sekelirnya pun juga tidak melihat dia. Dan akhirnya dia pun dijemput kembali oleh anggota keluarganya, yaitu ayah, ibu, dan kutubah adiknya, untuk kembali ke dunia roh, karena dia telah menyelamatkan Denny. Dari bacaan yang sudah saya baca ini, saya mendapatkan pesan, bahwa janganlah kita berburuk sangka kepada orang yang baru terkenui, dan janganlah buat keusilan ataupun kejahilan lainnya, karena dapat menyebabkan bencana yang lebih besar. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Bagus sekali ya, Ibu Justisi. Luar biasa. Amanatnya adalah jangan berburuk sangka. Bagus sekali. Jadi lanjutkan untuk terus berkarya, untuk terus membaca-baca buku, bahwa nanti di sana adalah suatu pelajaran yang akan kita ambil untuk kehidupan kita. Ya, bagus Justisi. Ceritanya. Kelas 91 sudah siap, Bu Ros. Bu Ginta. Kelas 91, Jasmine sudah siap. Oh iya. Boleh silahkan. Kelas 91 dulu. Sebelum lanjut ke 91. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today, the story that I will be reading is called Murder on the Orion Express. This story was written by a British fighter, Agatha Christie. Murder on the Orion Express follows the story of a Belgian detective, Hercule Poirot. Poirot was about to go on a holiday when he was prompted to return to London. He booked a compartment on a train called the Orion Express. The train itself belonged to one of Poirot's friends, Monsieur Book. The Orion Express is fully booked that night. One of the passengers is a vulgar American businessman, Ratchet. Ratchet asked for Poirot's protection as he has been receiving threats for his and illegal businessmen. However, Poirot, repulsed by Ratchet, refused the case. In the middle of the night, Poirot was awoken by noises from outside his apartment, in which he found out that the train is stuck in a snowbank. Later, in the morning, they found out that the American businessman, Ratchet, has been murdered and the culprit might have been still on the train. A shared piece of paper with the name Armstrong helps Poirot work out the murder motive. It has something to do with the heartbreaking incident that happened to the Armstrong family nine years earlier. Two Poirot later found out that Ratchet's real name is Cassetti and that he was guilty for the death of many innocent people. At the end of the story, Poirot calls in several people in the passengers, including the conductor, and reveals their identities and that they are all connected to the Armstrong family tragedy. Turns out that they have been working together in order to avenge their past loved ones. Feeling a bit sympathetic, Poirot opted to lie that the culprit has fled through the snow in order to protect the passengers and affect Sandal, while Poirot tires from the case. The moral of the story, I personally think that the moral of the story is that we must not act as we please and not take a grudge against anyone, like the train passengers who decide to take their revenge after all this year. Of course, Ratchet or his name is Cassetti deserves to be punished for what he did to the Armstrong family. But by killing him, they weren't doing any good as well. The loved ones that they lost isn't coming back. We must have faith that one day justice will be served. And even if they don't know this, God is in your sight. Sian, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Maaf, Bu Ginting. Maaf, Bu Ginting. Ini yang harus memberi comment. Ini Miss Rima ini. How shall give comment, Miss Rima? Ya, oke. Jasmine Farah, thank you for your presentation about the murder on the Orient Express. Jadi, Orient Express ini The Name of Train, ya. Kereta, ya. Itu adalah judul suatu buku atau fiction. Judulnya Pembunuhan di Orient Express, kereta, ya. Yang saya tangkap tadi. Oke. Ini cerita detektif. Ya, parah betul, ya? Ya. The detective story, is it? Ya. Ya, oke. Kemudian, cerita si apa, Karangan Agatha Christie, ini, ya. Iya. Ya, terus tokohnya ada detektif, yaitu Hercule Poirot. Ya, dia ingin ceritanya berlibur, kan? Ya. Yang tadi parah sajikan, ya, berlibur. Naik kereta Amerika, gitu ya. Terus, di jalan, ternyata kereta itu ada pembunuhan. Akhirnya, Poirot berhasil mencari dan menemukan pembunuh yang ada di kereta tersebut, ya. Oke. What is the moral value, Jasmine? Moral value, apa? Amanatnya? I personally think that the moral of this story is that you must not act as you please and not hold grudge against anyone. Ya. You must set faith that one day justice will be served. Ya. Jadi, moral value-nya atau amanatnya bahwa kamu harus bekerja keras dan berusaha harus telah selesai walaupun dimanapun berada. Oke. Thank you, Farah. Terima kasih, Bu Rima. Ya, oke. Terima kasih, Bu Rima. Luar biasa. Teruslah, berlanjut untuk storytelling ini termasuk Bu Rima, ya. Ya, ya. Thank you. Kita lanjutkan sekarang siswa kelas 93. Rezki. Ada Rezki? Assalamualaikum. Saya bukan novel, nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, apa aja. Saya akan memberikan resensi buku yang saya baca. Kalau guru-guru pasti sudah kenal saya. Saya kasih bukunya tentang apa pasti tahu. Tentang sapi, ya? Salam sapi, salam sapi. Usaha sapi, Nanti. Saya tahu, Renwell. Salam sapi. Kamu kan menceritakan tentang sapi, ya? Ya. Silahkan, sayang. Ini adalah buku saya, buku Panduan Beternak Sapi Potong. Ini sangat cocok sekali untuk teman-teman semua yang minat dengan bidang peternakan atau ingin memulai usaha ternak. Karena di sini itu sudah mencakup inti-inti dari inti-inti dari peternakan untuk sapi. Di sini memiliki keunggulan inti-inti dari buku ini adalah dari Usaha Perbaikan Sapi Potong. Usaha Perbaikan Sapi Potong ini artinya bagi kalian semua yang ingin memulai usaha atau pernah memulai usaha tetapi gagal, di sini akan dipandu untuk memulai usaha perbaikan kalian. Perbaikan produksi kalian. dimulai dari pemilihan bibitnya terus pemilihan pakannya dan lain-lain. Yang kedua yang diunggulkan di sini adalah bangsa-bangsa sapi potong. Maksud dari bangsa-bangsa sapi potong ini adalah dari tiap negara itu memiliki bangsa-bangsa sapi yang berbeda. Kalau di buku ini itu bangsa-bangsa sapi potong dibagi menjadi tiga yaitu Bos Indisius, Bos Taurus, dan Bos Bibos. Bos Indisius ini adalah jenis sapi zebu atau sapi berpunuk seperti sapi Peranakan Ungol dan juga sapi Brahman. Yang kedua itu jenisnya Bos Taurus. Bos Taurus ini sapi-sapi yang berasal dari Eropa seperti sapi Frisian Holstein, Simental, dan Limousin. Sedangkan yang ketiga Bos Sondasius atau Bos Bibos adalah jenis sapi asli dari Indonesia seperti sapi Bali, sapi Madura, dan lain-lain. Yang ketiga diunggulkan dari buku ini adalah kriteria memilih bibit. Apa itu kriteria memilih bibit? kriteria memilih bibit itu artinya kita di sini diajarkan cara untuk memilih bibit sapi yang baik dan benar. Misalnya nanti diajarin kayak kalau mau mulai usaha itu mendingan sapi mana, nanti diajarin juga cara memilih bibit. Memilih bibitnya itu kayak gimana misalnya di sini diajarin juga di sini di sini bagian-bagiannya jadi kalau mau misalnya mau diunggulin di mana nih sapinya di bagian pahaknya atau di bagian punggung atau ritusnya itu juga bisa. Yang ketiga itu cara penilaian produksi. Jadi kalau cara penilaian produksi di sini menyediakan tabel menyediakan tabel untuk kita isi jadi setiap nanti ada keberhasilan bisa diisi di tabel ini. Dan terakhir itu usaha pengebukan. Usaha pengebukan ini lebih mengarah ke arah pakannya. Jadi nanti diajarkan di buku ini pakan apa yang bagus untuk sapinya. Seperti comboran jadi kalau sapi itu tidak hanya diberi rumput kalau hanya diberi rumput itu dia tidak akan gemuk jadi harus diberi comboran atau gabungan makanan. Nah comboran yang diajarkan di sini itu adalah ampas tahu diberi dengan brand atau pakan khusus sapi. Ampas tahu ini selain bisa menggemukkan sapi harganya juga cenderung lebih murah. Karena kalau saya dengar-dengar ampas tahu ini jika diambil dari pasar atau diambil dari usaha tahu itu hanya kena 40 ribu sebulan untuk per 12 ekor sapi. Sekian dari saya yang saya baca di buku ini. Waduh terima kasih banyak Renzi hebat termasuk ini buku non-fixi. Bu Ginting ini calon wakil menteri milenia menteri perpernaan bagus terus berkarya ya nak terima kasih bu Ginting maaf sebentar bu Ginting saya memberikan apresiasi untuk rezeki yang luar biasa mudah-mudahan cita-citanya tercapai untuk mendirikan pabrik peternakan sapi amin mudah-mudahan luar biasa luar biasa kita bisa bekerjasama ya sayang ya bekerjasama untuk menyelenggarakan kurban dan itu tiap tahun kita tunggu kerjasama sama Pak Eka juga itu bu ya karena emang saya orangnya oke terima kasih Makasih bumi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam dan 94 yaitu Kaila Kaila Insani bin Uthia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin sharing sebuah buku novel berjudul Pangeran Cilik novel ini dikarang oleh Antoin Desain X. Perry terbitkan oleh penerbit di media Pustaka Utama dan cetakan pertamanya terbit pada tahun 1943 novel Pangeran Cilik ini berisi tentang toko aku yang merupakan pilot dan pada saat umur 6 tahun dia pernah menggambar sebuah ular yang habis menerkam seekor gajah dan dengan bangganya dia menunjukkan itu menunjukkan gambarnya itu pada orang dewasa dan bertanya apakah gambarnya itu menakutkan tapi orang dewasa itu malah menjawab mengapa aku harus takut pada sebuah topi dan orang dewasa itu juga memberitahunya untuk mengesampingkan gambar itu apa atau alias dengan mengesampingkan dengan apa pelajaran seni yang lukisan pelajaran seni yang sudah dia pelajari dan menyuruhnya untuk belajar ilmu bumi atau sejarah lalu saat dia beranjak dewasa pesawatnya mogok di tengah burun sahara dia memutuskan untuk bermalam di sana dan pada saat pagi hari betapa terkejutnya dia saat mendengar suara lembut dan ganjil yang membangunkannya katanya orang itu minta dibuatkan seekor gambar domba lalu sang pilot yang tercengang memperhatikan orang yang ada di hadapannya sebuah bocah laki-laki dengan pakaian pangeran dan rambut kemasan sedang menetapnya dengan sungguh-sungguh pertemuan dan pertemuan itu yang merupakan merupakan awal cerita dari novel pangeran cilik ini pertemuan itu membuat sang pilot menghabiskan masa terdamparnya bersama pangeran cilik sambil memperbaiki pesawatnya mereka saling berbicara dan dari situlah sang pilot tahu asal-usul pangeran cilik pangeran cilik bukanlah mahluk bumi dia datang dari planet lain sebuah asteroid kecil di planetnya banyak tumbuh benih bawah dan ada gunung berapi kecil yang beberapanya masih aktif lalu ada satu hal istimewa yang hanya tumbuh satu-satunya di sana yaitu sekuntung bunga mawar sejak awal pertemuan pangeran cilik dengan sang bunga mawar pangeran cilik sudah merasa tertarik dia selalu memuji kecantikan bunga mawar terus melakukan apa saja yang diminta walaupun bunga mawar itu sangat tanpa sadar ada benih cinta yang tumbuh antara pangeran cilik dan bunga mawar itu walaupun usia mereka masih sangat muda tapi ya pada akhirnya karena bunga mawar itu sangat angkuh pangeran cilik pun lelah dan dia memutuskan untuk pergi dari planetnya dia menjelajahi dia menjelajahi asteroid lain untuk mencari kesibukan lain dan dari situlah dan dari situlah pengalaman juga pelajaran dari kisah perjalanan pangeran cilik ini dimulai amanat yang saya dapat dari buku ini itu kayak kita diajak untuk ngeliat dunia yang dipandang anak kecil dunia yang sederhana dan gak rumit kayak dunianya orang dewasa kita juga disindir kalau manusia itu kadang suka lupa atas apa yang telah dia perbuat ada salah satu kutipannya di buku ini yaitu manusia kadang lupa atas apa yang sudah dia tanggung jawabkan atas apa yang sudah dia tanggung manusia kadang lupa manusia kadang lupa bertanggung jawab atas apa yang telah dia jinakan sudah sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih bagus sekali ceritanya ya nak ya yaitu cerita tentang novel ya iya bu judulnya la pe princess le 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 oh ceritanya dari negara Perancis iya oke ini tahun 1943 oh iya terima kasih nak bagus sekali terus berkarya ya lanjut ya nak ya sekarang kita lanjutkan kelas 95 Rosyana atau Aulia Rahma salah satu aja ya nak ya karena waktu kita juga tidak memungkinkan siapa dari kelas 95 mungkin dari saya Rosyana selamat pagi bapak ibu buru-buru dan teman-teman semua perkenalkan nama saya Rosyana Marita Sibuan dari kelas 95 hari ini saya akan berliterasi tentang novel yang telah saya baca yang berjudul Dua Garis Biru novel ini dikarang oleh Lucia Priyadarini yang kemudian difilmkan pada tahun 2019 novel ini menceritakan dua orang remaja yang bernama Bima dan Dara mereka masih duduk di bangku SMA tepatnya kelas 2 mereka berumur 17 tahun mereka juga adalah sepasang kekasih yang ternyata salah berbuat dalam hubungan mereka hingga akhirnya Dara pun hamil dan setelah mengetahui tespek yang dia coba dan jawabannya adalah positif akhirnya mereka mereka pun harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan yang kemudian mereka dihadapkan dengan suatu kehidupan yang seharusnya belum mereka alami dan seharusnya belum mereka rasakan karena mereka masih berumur 17 tahun yaitu kehidupan sebagai seorang orang tua dari sedikit cerita yang telah saya ceritakan tadi saya mendapat banyak sekali pesan moral yaitu jadikanlah masa remajamu untuk berbuat hal yang baik berbuatlah hal yang sesuai dan sepantasnya dengan usiamu dan yang paling penting adalah bergaulah dengan orang yang benar sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih mantap terima kasih bagus sekali Rosiana novelnya luar biasa dari cerita itu kita bisa amanat bahwa semasa muda kita kita bisa mencari yang selalu yang positif ya oke terima kasih lanjut kelas 96 Muhammad Rizky Rahman ya baik apakah saya diizinkan untuk share screen disini dibuka Pak Muji Pak Muji buka Pak Muji mic-nya mau share screen buka share screen silahkan sudah bisa silahkan terima kasih terima kasih terima kasih jadwal kama oke apakah sudah terlihat sudah 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 terlihat poster ya nak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu nama budaya salam kebajikan perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rahman Maulana dari kelas 96 disini saya akan menunjukkan dan menjelaskan produk literasi saya yang berupa poster bertemakan kebudayaan Indonesia oke pertama saya akan membahas proses pengerjaan poster ini poster ini saya buat secara digital dengan semua gambar yang saya ambil dari internet jadi semua gambar yang ada di poster ini pure stock foto dari internet yang kemudian saya satukan di suatu software yang hanya mengandalkan cara yang simple yaitu hanya click and drag dan selanjutnya untuk menjaga komposisinya saya menggunakan rule of third yang mungkin teman-teman yang punya hobi fotografi pasti tahu yaitu fungsinya untuk membuat gambar poster tetap tertata atau tersusun dengan rapi seperti yang kita bisa lihat yang garis berwarna merah itu lalu motivasi saya membuat poster ini adalah untuk mengingatkan pada kita semua bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya baik dari makanannya musiknya kulturnya dan lain-lain oleh karena itu teman-teman kita sebagai generasi muda sebaiknya tetap menjaga dan melestarikan budaya kita agar tidak hilang ke depannya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Rizky Rizky bagus posternya hebat biasa hebat jadi digital nanti ini ya ter screennya Rizky kalau Rizky hebat tahun Ustad ya Pak Pak Ustad oke kita lanjutkan sekarang dengan 97 Sarah Fahira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat hari Bapak dan Ibu dan teman-teman semua jadi hari ini saya akan membahas novel berjudul Ted Stories penulisnya James Herriot diterjemahkan oleh Petrogramedia Pasta Kaut tahun Peterbit itu 1994 jumlah halaman ada 216 genre dari buku ini adalah biografi buku ini menceritakan tentang perjalanan ahli beda hewan yaitu James Herriot yang mengangkat dari kisah nyatanya tentang kisahnya bersama kucing-kucing lalu ditulis ke dalam buku ini ia ceritakan bahwa ia memilih karirnya sebagai dokter hewan karena ia sangat suka dengan kucing ia menceritakan bahwa kucing-kucing mempunyai pesonannya sendiri banyak kisah dan permasalahan kucing-kucing dalam cerita ini James Herriot pun banyak mempelajari hal baru dari kucing-kucing yang berbeda-beda ini contohnya Alfred kucing penjaga topoperman yang harus dioperasi karena bola bulu yang tersangkut di perutnya hingga Debbie kucing dari wanita tua yang pulang ke rumah membawa anaknya dengan keadaan sekarat dan naasnya mengidap penyakit tumor ganas yang mematikan Mr. Herriot belajar banyak hal baru dan ia berusaha yang terbaik untuk menyembuhkan kucing-kucing malam itu amat arti yang bisa kita ambil dari buku ini adalah kita juga harus peduli terhadap hewan karena hewan juga mahluk Tuhan contoh kecil mungkin di sekitar kita seperti kucing yang sering kita terbaik di jalanan memberi makanan kecil untuk hewan tersebut merupakan hal kecil yang memiliki kebaikan yang sangat besar dan kita tidak boleh kasar terhadap hewan apalagi hewan tersebut tidak mengganggu tidak sangat sekali mengganggu kegiatan kita sekian dari yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam aira bagus sekali ceritanya ya amanatnya bagaimana kita harus mencintai binatang oke lanjut dengan kreasinya kita lanjutkan sekarang ya kelas 98 Panji Elang ayo Panji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buru-buru dan kawan-kawan-kawanku semua perkenalkan nama saya Panji Elang Permana Jati dari kelas 98 saya disini ingin berliterasi novel yang berjudul Jurai novel ini dikaram oleh Guntur Alam rilis pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh PT Kompas Gramedia novel ini bercerita tentang seorang anak kelas 5 SD yang bernama Catu ia tinggal bersama keluarganya yang serba kekurangan di sebuah desa terpencil daerah Tanah Abang Sumatera Barat pada suatu hari Catu harus kehilangan ayahnya kematian ayahnya terbilang misteris karena pada pagi hari masih dapat mengantar Catu sekolah Catu ibunya dan kedua kakaknya pun harus ikhlas walaupun berat untuk ditinggalkan semenjak ayahnya meninggal keadaan ekonomi keluarga Catu makin kurang untuk makan sehari-hari pun susah nah dalam memperingati 7 dan 40 hari meninggalnya ayah Catu mereka harus rela hutang sana-sini termasuk ke juragan perkebunan karet tempat ayah Catu bekerja dahulu selang beberapa hari datanglah kakak ibunya Catu menceritakan tentang kematian ayahnya Catu ayah Catu meninggal bukan karena diserang sekelompok babi hutan saat bekerja melainkan tak sengaja terlindas motor anak juragan perkebunan karet tersebut Catu seluarga pun histeris mendengarnya mereka perlahan menerimanya dengan ikhlas kembali ke cerita tentang sekolah Catu dan kedua kakaknya Catu harus sekolah dengan sepatu yang sudah jebol dan kedua kakaknya yang sibuk menghadapi ujian SMP banyak sekali cerita yang dialami Catu mulai dari bersenang ria dengan kawan-kawannya berpartisipasi dalam perseni dan bertemu dengan seorang anak perempuan pada saat perseni semua ini harus dilalui tentunya dengan kegigian seorang ibunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ibunya pun rela menjadi tukang sayur keliling di desanya sampai pada kedua kakaknya Catu yang ingin lulus dari jenjang SMP mereka bingung antara harus sekolah di dekat desanya namun dengan SMP yang tinggi atau pergi merantau ke rumah pamannya untuk mendapatkan sekolah negeri Catu seluarga pun akhirnya memilih untuk pergi merantau titik terberat bagi Catu ialah dia harus meninggalkan kawan-kawannya di sisi lain Catu juga bahagia dapat melihat kakaknya menjemput impian di sekolah yang lebih bagus jadi amanah dari cerita ini adalah janganlah menyerah pada suatu keadaan tetap bersyukur pada kondisi yang ada serta gapele mimpi setinggi langit sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Bagus sekali anak panji ceritanya bisa mencari pembelajaran dari novel yang kita ambil tadi bahwa semua itu harus dijalani dengan baik oke tidak terasa waktu kita juga sudah semakin sudah habis saya senang sekali anak-anak sangat berkarya berliterasi 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 cukup pesan supaya anak-anak teruslah berkarya untuk mencari yang terbaik dan ibu kiri literasi kita hari ini dengan berpantun juga pergi ke Madara naik taksi bergaya memakai kaca mari tumbuhkan budaya literasi untuk tingkatkan minat baca luar biasa salam literasi salam literasi seperti ini ya mungkin ada penguat-penguat yang lain silahkan Pak Muji atau Pak Haryadi Monggo Pak Muji sebelum Pak Muji pulmon izin Pak Muji terima kasih Ibu Ginting yang telah memandu kegiatan hidrasi di pagi hari ini terima kasih anak-anakku kelas 9 hebat ya 9 hebat ini dari mulai Yasmin Rizky Rizky dengan sapinya tadi Kaila Rosyana Rizky Sarah dan Panji udah hebat semua dari duta duta kelas 9 semuanya luar biasa nanti biar dicontoh adik-adiknya kelas 8 dan 9 tambahan dari Pak Haryadi untuk hari Senin itu petugas upacara kelas 95 Pak Muji ya 95 mohon izin Pak Mr. Tisi untuk disiapkan dengan tim anak-anaknya itu siap makasih mas Tisi terima kasih semuanya terima kasih Bapak Ibu Guru terima kasih anak-anakku kelas 789 atensinya luar biasa pagi ini saya kembalikan ke Pak Muji monggo Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Haryadi terima kasih Ibu Rosalina Ginting terima kasih Bapak Ibu Guru dan terima kasih anak-anak ya hari ini sudah melaksanakan literasi dan luar biasa apa namanya anak-anak ini menggali dari beberapa literasi yang sudah dicanangkan pemerintah ini tidak terasa bahwa literasi dasar itu ada literasi digital diantaranya kan itu ada yang Pak Ustadz kecil kita sudah literasi digital itu membuat desain menggunakan aplikasi-aplikasi yang dia kuasai gitu ya kemudian di dalamnya juga ada literasi budaya dan keluarga negaraan ya kan menanamkan nilai persatuan menghargai apa namanya budaya yang ada di negeri ini dan sebagainya kemudian literasi baca tulis jelas itu muridnya Miss Rima luar biasa dengan englisnya ya menceritakan tentang buku yang dibacanya luar biasa semua anak-anak ini belum yang lain-lain saya yakin banyak yang dapat digali dari anak-anak ini mengenai literasi yang dikembangkan di tengah-tengah mereka Bapak Ibu karena waktu ya barangkali sebenarnya anak-anak ini masih butuh waktu yang leluasa untuk mengaktualisasikan dirinya nanti kita bahas lagi barangkali nanti waktunya bisa diatur ini bu wakil kurikulum nanti ya karena kita mesti selalu melebih dari batas waktu yang ditentukan ya hanya 30 menit nanti kita bahas lagi atau ganti hari atau apa nanti ya mohon izin bu dokter Sri waktunya karena ini sudah 7.11 nanti untuk guru-guru masuk 7.15 ya bu dokter ya ya pak muci ye 7.15 semoga ini tidak kalah penting kolit teras ya ini juga materi yang oke terima kasih untuk semuanya mohon maaf apabila ada kesalahan saya akhiri selamat menikmati